Hanyakan layak dipuji Hanyakan layak disembah Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan Saat ini kita bersama-sama ada di Khotba Minggu bersama Bok Suwili Tema Khotba Minggu ini adalah Sukses di mata manusia, gagal di mata Tuhan Sudara, tentu semua anak-anak Tuhan mau sukses di mata Tuhan Amin Sukses di mata Tuhan artinya Kita menjadi manusia seutunya yang dipenuhi oleh kemuliaan Allah Lihat, Yesus Yesus merupakan gambaran manusia yang dipenuhi oleh kemuliaan Allah Sebab di dalam dirinya sama sekali tidak ada unsur dosa Itulah sebabnya Dapat dikatakan sukses di mata Tuhan artinya Kita berubah menjadi serupa dengan Kristus Yesus melakukan kehendak Bapak Yesus melakukan pekerjaan Bapak Yesus bukan dari dunia Yesus dari surga Nah saudara, Yesus melakukan pekerjaan Bapak Bukan untuk membuat dirinya menjadi bahagia Melainkan Karena Yesus sendiri sudah memiliki kebahagiaan itu Yesus adalah kasih Tuhan itu kasih Tuhan itu bagian kasih kepada kita semua Katakan Amin Oleh karena itu pelayanan yang sejati tidak boleh lahir untuk memuaskan keakuan kita Kita melayani bukan untuk mencari kebahagiaan Melainkan karena kita sudah menemukan kebahagiaan atau kepuasan tersebut dari hubungan dengan Tuhan Sehingga kita ingin orang lain boleh memiliki kebahagiaan yang kita miliki itu Salah satu tanda bahwa kita telah memperoleh kesuksesan yang sejati adalah Kita memiliki kepuasan yang sejati yang diperoleh dari hubungan dengan Tuhan Yesus juga tidak perlu mengidentifikasikan dirinya dengan kesuksesan secara dunia Sebab ia telah memiliki jati diri yang sejati So bila diukur dalam ukuran dunia Maka Yesus sama sekali tidak sukses Sebab setelah tiga tahun dia melayani Yesus tidak memiliki jabatan apapun di dunia Bahkan para muridnya sendiri menyangkal dan mengkhianati dia Akan tetapi di mata Bapak Surgawi Yesus sangat sukses Mengapa? Sebab Yesus taat melakukan kehendak Bapak Bahkan taat sampai mati Mati di atas kayu salib Wow katakan Amin Nah seperti yang telah diungkapkan ini Bahwa natur manusia, natur kita Bahwa cenderung kita ingin hidup nyaman dan tidak ingin merubah Oleh karena itu Tuhan akan mengizinkan penderitaan dan kekecewaan terjadi dalam hidup kita Agar kita terdorong untuk mau berubah Kadang kita merasa Tuhan seakan menjebak kita Sehingga kita berada dalam posisi terjepit Mirip seperti posisi Yaakub di sungai Yabok Memang seringkali kita tidak menyadari bahwa Tangan Tuhan lah yang membawa kita dalam posisi terjepit tersebut Bahkan kadangkala kita merasa itu merupakan pekerjaan musuh Padahal sebenarnya Tangan Tuhan sendiri yang sedang membentuk dan menjunan diri kita sendiri Agar kita menjadi benjana yang indah dan mulia Dalam kamus Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan Semuanya diizinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita Oleh sebab itu kita harus katakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik Semuanya baik Sungguh teramat baik Apapun yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita Boleh katakan amin Percayalah Tuhan sangat menginginkan saudara menjadi sukses dan bahagia Ya amin Tuhan sangat peduli dengan kita Sehingga dia telah merencangkan sebuah masa depan yang penuh harapan bagi kita semua Bila Tuhan tidak ingin Anda bahagia dan sukses Maka Tuhan tidak akan memberikan anaknya yang tunggal kepada saudara dan kepada saya Saudara Ukuran sukses di mata Tuhan sangat berbeda dengan ukuran sukses di mata dunia Sukses di mata Tuhan artinya kita berubah menjadi serupa dengan karakter Kristus Yaitu menjadi seorang pribadi yang taat dan setia Melakukan kehendak Tuhan Kesuksesan sejati tidak diukur dari posisi kekayaan dan ketenaran yang kita miliki Melainkan diukur dari keberhasilan kita untuk taat kepada kehendak Bapak di surga Doa saya kiranya Bapak Ibu semua dapat menjadi orang-orang yang sukses di mata Tuhan Boleh katakan Ami, nah kemanapun saya pergi Saat-saat ini saya melihat banyak orang di sekeliling saya mengejar sesuatu Beberapa belajar keras untuk mendapatkan nilai yang mereka inginkan, nilai terbaik Beberapa bekerja keras agar dapat dipromosikan di tempat kerja Sedangkan ada lagi yang mencari uang tambahan untuk membeli mobil dan rumah yang bagus dan sebagainya Meskipun hasil akhirnya berbeda Tapi ada satu kesamanya mereka miliki Yaitu orang-orang pada mengejar sesuatu Semua orang ingin menjadi sukses Tapi mengapa begitu banyak orang mengajar kesuksesan Tahu gak sih sebenarnya apa definisi kesuksesannya yang sejati Adakah cara agar kita mendapatkan kepastian akan hal ini Hanya ada satu cara untuk mengukur kesuksesan sebenarnya Yaitu dengan standarnya Tuhan Bukan dengan standar manusia Amin Tapi seringkali bukan inilah yang kita lakukan Malahan kita mengukur kesuksesan menurut hal-hal fisik yang kita capai Bukan karena Tuhan yang berkenan atas kita Kita jarang diam dan bertanya Apakah Tuhan berkenan atas kesuksesanku ini Bayangkan skenario berikut ini Bagaimana jika seseorang mampu hidup dengan gaya hidup yang mewah Karena kekayaan yang dia dapatkan dari hasil korupsi Atau bagaimana dengan seorang yang menjadi CEO di sebuah perusahaan Karena dia melakukan sabotase atas kompetiternya Apakah kita akan menilai hidup mereka itu sukses? Apakah mereka itu berhasil? Coba jawab sendiri Di mata dunia mungkin ya Tapi di mata Tuhan jelas tidak Kesuksesan-kesuksesan ini sesungguhnya adalah kegagalan-kegagalan Mereka sukses di mata manusia Tapi mereka gagal di mata Tuhan Paham? Ayo kita belajar dari kisah Saul Ketika Saul gagal Di 1 Samuel 15-1-3 kita baca Berkatalah Samuel kepada Saul Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel Umatnya Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan Beginilah firman Tuhan semesta alam Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalik kepada orang Israel Karena orang Amalik menghalang-halangi mereka Ketika orang Israel pergi dari Mesir Jadi pergilah sekarang Kalahkanlah orang Amalik Tumpaslah segala yang ada padanya Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya Bunuhlah semuanya Laki-laki maupun perempuan Kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu Lembu maupun domba Unta maupun keledai Sudara lihat baik-baik Tuhan memerintahkan Saul untuk mengalahkan orang Amalik Dan menumpas semua yang ada di dalamnya Saul kemudian sukses mengalahkan mereka memang Tapi apa yang terjadi? Ayo kita baca 1 Samuel 15 Nah yang berbeda yang dipesan Tuhan berbeda Yang dilakukan oleh seorang Saul Saul tidak menumpas semua orang dan semua ternak Saul menangkap hidup-hidup agak raja orang Amalik dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun itu Dia menyelamatkan segala yang berharga Dan dengan terang-terangan melawan perintah Tuhan Untuk para rakyat Saul mungkin terlihat sukses dalam misinya Tapi di mata Tuhan Dia telah gagal dalam menjalankan misinya Sepenuhnya karena ketidaktaatannya Meskipun banyak ternak dan yang telah dihabisi Dan banyak orang Amalik yang telah dia tumpas Tapi Tuhan sangat kecewa dengan Saul Di ayat 11 dikatakan Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja Sebab ia telah berbalik daripada aku Dan tidak melaksanakan firmanku Maka sakit hatilah Samuel Dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam malaman Pertanyaannya Pernahkah Bapak Ibu bertanya Apakah kamu gagal atau berhasil? Apakah aku gagal? Nah setelah membaca apa yang Tuhan ucapkan kepada Saul Saya mulai merefleksikan hidupku sendiri Jika Tuhan dapat mengatakan pernyataan yang begitu keras Kepada seorang raja yang dilahir urapi Dia juga dapat mengatakannya kepada saya Saya tidak dapat membayangkan perasaan saya Jika Tuhan mengatakan kepada saya Bahwa dia menyesal telah menjadikan aku pemimpin Atau memberikan ku talenta-talenta Ya benar Kita mungkin memiliki tangan yang terampil Muka yang cakep Dan pembawaan yang oke Tetapi jika emosi Pikiran dan perbuatan kita tidak murni Tidak tulus Maka Tuhan tidak akan berkenan atas kita Kadang kita mungkin Seperti Saul Kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan Tapi tidak dengan cara yang menyenangkannya Misalnya Aku dapat mengajak semangat menyembah dan memuji Tuhan Jadi seorang worship leader yang luar biasa Dengan begitu percaya diri Tapi motivasi saya bisa jadi keliru Orang lain di sekitarku mungkin berpikir Wah saya ini sukses nih Saya ini berjalan dekat dengan Allah nih Tapi Tuhan dapat melihat Apa yang telah ku perbuat Langsung ke dalam hatiku So kesuksesan yang sejati dicapai Ketika apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan Nah daripada kita menanyakan diri kita Bagaimana kita dapat sukses di mata dunia Lebih baik kita menanyakan diri kita Bagaimana kita dapat sukses di mata Tuhan Bahkan jika dunia tidak mengakui Apa yang kita lakukan sebagai sebuah kesuksesan Maka berjuanglah Tetaplah berdoa Tetaplah lakukan Untuk terus menyenangkan hati Tuhan Dan taat kepada Tuhan Sudara Tuhan berkenan atas Apapun yang kita lakukan Ketika kita mentaati dan mendengarkan dia Seperti yang dikatakan dalam 1 Samuel 15 Eke 22 Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran Dan korban sembelihan Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan Sesungguhnya mendengarkan lebih baik Daripada korban sembelihan Memperhatikan lebih baik Daripada lemak Domba-domba jantan So saudara Penampilan luar Tidaklah berarti bagi Tuhan Sesungguhnya apa yang ada di dalam hati kitalah Yang berarti baginya Apakah kita mentaati dia hari ini Apakah perasaan, pikiran, dan perbuatan kita Murni di hadapannya Kiranya ini semua menjadi doa kita hari ini Agar kita berjuang mencapai kesuksesan Di mata Tuhan Bukan di mata manusia Boleh katakan amin Mari kita bersatu dalam doa Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan Yesus Kami belajar Untuk hidup sungguh-sungguh Sukses di mata Tuhan Bukan di mata orang dunia Bukan di mata dunia Bukan di mata orang Jadi sesungguhnya Bapak kami mau Tuhan campur tangan Berikan kami pengertian Agar kami mau hidup sukses Di mata Tuhan Hidup taat pada kebenaran-kebenaran firman Allah Kami mau patuh Mau taat Mau tunduk pada otoritas Allah Oleh sebab itu kami berdoa Bila kami tidak menjadi seperti Saul Yang pada akhirnya tidak taut Dan tidak berkenan kepada Tuhan Kami mau menjadi orang yang taat Dan berkenan kepada Bapak di surga Tuhan berkati semua orang Yang mengikuti kotba minggu ini Berkati mereka yang di rumah-rumah Berkati mereka yang saat ini Mengikuti kotba minggu ini Kiranya mereka sukses di mata Tuhan Dan sungguh-sungguh menjadi berkat Bagi banyak orang Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Mari sama-sama kita katakan Amin Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus datanglah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton